Intro Inspirasi mendidik anak kali ini saya akan ambil dari artikelnya Dr. Nadia dari alodokter.com yang mengupas mengenai pornografi dan akibatnya pada kerusakan otak kenapa ketika manusia melihat pornografi otaknya rusak karena ketika melihat pornografi manusia tubuhnya memproduksi hormon-hormon jenis erotoksin seperti dopamine, prolaktin, erotoksin, dan lain-lain masih ada beberapa lagi nama ya itu akan diproduksi dalam tubuh dan masuk dalam darah lalu hormon ini akan menstimulasi otak bagian depan atau lobus frontalis sehingga orang merasa terangsang dan nikmat nah kenikmatan ini yang membuat orang menjadi adiktif masalahnya adalah ketika otak terus-menerus dibanjuri oleh erotoksin atau misalnya dopamine maka ternyata justru berdampak negatif sehingga, kenapa dampak negatif gitu ya? lebih jauh lagi saya baca artikelnya, bahkan otak bisa menciut atau beberapa sinapsis akan menjadi tidak aktif lama-lama tidak aktif, menjadi rusak lalu otaknya mengecil jika otak ini selalu terus-menerus dirangsang atau tenggelam dalam erotoksin atau dopamine maka muncul yang namanya lobus frontalis syndrome apa itu? misalnya sindrom impulsif orang itu menjadi impulsif, berubah-ubah ide, berubah keputusan, berubah rencana tanpa alasan yang mendasar lalu ada lagi sindrom namanya sindrom kompulsif yaitu melakukan gerakan berulang-ulang tanpa alasan juga jadi gerakan berulang-ulang itu entah garo-garo, entah gini-gini, terus-menerus itu karena risau, karena galo, sehingga muncul perilaku yang sebenarnya menyimpang ada lagi lob frontal syndrome yaitu mood swing artinya mood ini berubah-ubah gitu antara benci dan cinta, yakin dan grogi, senang dan sedih itu terlalu cepat sindrom berikutnya adalah tidak berani mengambil keputusan karena ternyata ketika orang banyak terlibat dalam pornografi itu membuat orang minder dengan dirinya harga dirinya turun, gambar dirinya rusak dan salah satu bentuknya adalah tidak berani mengambil keputusan padahal dalam hidup ini, mau sukses, mau berhasil harus berani mengambil keputusan artinya juga merusak masa depan melihat ini semuanya, karena itu mari untuk kita sendiri kita juga stop pornografi untuk anak-anak, ajarkan mereka untuk tidak terikat dengan pornografi gimana caranya? ya maka anak perlu diajarkan supaya mereka mengerti kerusakan otak akibat pornografi wah jelasnya susah, gampang sekali ajak anak masuk ke youtube bareng-bareng lalu ketik aja kerusakan otak disitu banyak sekali presentasi mengenai kerusakan otak dari berbagai dokter yang bahkan sudah dijelaskan dengan animasinya dengan ilustrasinya sangat jelas lihat 2-3 kali, anak lihat semua file karena kalau hanya dilarang, ya nikmat kok gitu kan tapi kalau dia mengerti dengan sungguh-sungguh rusaknya separah apa gitu ya maka anak akan waduh gitu paling dia akan berpikir mungkin ya kalau usah kecanduan masih lagi tapi dia diberi pengertian lalu diajak diskusi sampai anak yang mengambil keputusan wah kalau begitu bahaya ya kalau begitu parah banget ya wih rusaknya sampai kayak begitu ya nah ajak dia berjanji di hadapan Tuhan untuk tidak melihat lagi maka itu akan membuat anak lebih berani mengambil keputusan untuk hal itu langkah berikutnya adalah membuat anak punya kegiatan yang lain seperti olahraga, bersahabat, berteman, ikut klub karena kalau nganggur ya yaudah deh, buka pornografi cari anak untuk pandai bergaul kalau perlu bahkan ikut dalam pelayanan sosial atau keagamaan dia punya rasa kebahagiaan merasa berarti karena hidup ini berguna itu akan turut membantu rasa bersalahnya gambar diri yang rusak jadi memang tidak bisa hanya dengan melarang tapi memberikan pengertian memberikan penyaluran yang lain terlibat dalam aneka kegiatan sosial lalu diberi kesibukan maka itu akan membuat anak akan bisa lepas paling mungkin gak bisa 100% ya orang dewasa aja juga kadang-kadang yang kelompok agamis juga kadang melihat sedikit-sedikit tapi kalau ngerti rusaknya ini nah dia akan punya daya rem yang lebih kuat selamat menikmati